gue akan buka teman-teman oke buka dulu ya halo balik lagi bersama gue kevelingkar terapi dan sekarang kita kedatangan barang baru teman-teman ya tapi ini barangnya belum masuk di indonesia teman-teman ini dia gift set tomica ya ini dia akhirnya setelah sekian lama teman-teman ya setelah sekian lama gue akhirnya memberi gift set tomica karena memang gift set tomica tuh jarang dimasukin ya teman-teman ya sama distributor teman-teman kalau zaman dulu teman-teman perbedaannya itu hampir setiap 3 bulan sekali ya kalau gak salah ya kalau zaman dulu itu dulu banget ya itu masuk ke indonesia itu melalui distributor itu 3 bulan sekali untuk gift set tomica teman-teman gift set tomica dia bebarengan dengan masuknya tomica-tomica reguler teman-teman tapi sekarang itu semakin jarang ya semakin jarang dan ini gift set terbaru dari tomica ini bulan gue sedikit lada lupa ini kalau gak salah ini bulan-bulan lalu atau 2 bulan yang lalu teman-teman dan ini gift setnya unik banget makanya gue langsung beli ya gift setnya ini ini masih impor teman-teman gue belinya masih impor masih harganya itu sekitar 368 kalau gak salah ya kalau gak salah ya harganya segitu ya dan ini dia ada alat-alat camping ya teman-teman ya kan kalau yang biasanya kan paling baru-baru kan cuma cuma mobil doang teman-teman ya mobil ada 4 gitu ya mobil ada 4 tapi ini dia mobil ada 3 dan kemudian dikasih bonus alat-alat camping teman-teman dan ini gift set tentang camping ya gift set tentang camping disini ada nih tulisannya nih tomica camping ya ini dia tomica camping dan bentukannya kayak gini teman-teman ya ini dia bentukannya kayak gini dan belakangnya kayak gini dia ada mobilnya ada 1, 2 dan 1 motor teman-teman ya dan disini ada peralatannya ya koper-kopernya dan kemudian ada tendanya teman-teman ini dapet semua nih dalam sini nih ya kenapa gue beli gift set ini teman-teman karena uniknya kayak gitu ya uniknya gift set ini tuh kayak gitu ya yang uniknya tuh dia dapet peralatan ya karena yang biasa kita lihat itu kebanyakan gift set yang isi 4 begini nih ini kan isi 4 ya biasanya ya kalau yang kotak kayak gini kan kebanyakan dia cuma dikasih cuma mobil doang teman-teman walaupun juga seri camping gitu ya misalnya ya misalnya seri camping tetapi cuma mobilnya doang mobil-mobil camping gitu tetapi ini kalau kali ini dia dikasih peralatannya teman-teman ya cuma keren ya disini udah ada official license ya teman-teman ya ini dia ada official license dari Toyota, Honda ya teman-teman ya dan kemudian ada ST nya ST nya mana ya ini dia ST nya 2022 teman-teman semoga kelihatan ya ST nya 2022 ya dan di bagian sampingnya boxnya seperti ini ini dia boxnya seperti ini ya bagian sampingnya nah itu dia ada gambar-gambar mobilnya ini dia apakah kelihatan teman-teman nah ini dia dan ini dia ya ada gambar mobilnya juga di bagian sebelah sini ya dan ini made in made in apa nih made in V6 teman-teman ini dia mudah-mudahan kelihatan ya bagian sini nih made in V6 ya bagian sini made in V6 itu dia teman-teman ya langsung aja ya gue akan zoom teman-teman gue akan zoom kita akan lihat bareng-bareng ya gipsetnya ini seperti apa mudah-mudahan sih bagus ya dan mudah-mudahan gak ada yang di fake nih ya soalnya biasanya ini kan model-model gipset zaman sekarang ya kalau zaman sekarang itu gak kelihatan mobilnya jadi ada di dalam semuanya mobilnya ya dan oke langsung aja gue zoom teman-teman ya ini dia teman-teman ya gipsetnya seperti ini tadi juga kalian sudah lihat ya kalian juga sudah lihat tadi ya gipsetnya seperti ini dan kemudian gue langsung aja gue akan zoom dan kita akan buka ya kita akan lihat bareng-bareng mobilnya kayak apa teman-teman ini masih di shield ya di shieldnya seperti biasa dia shieldnya tuh solatip kayak gini ya isolasi kayak gini teman-teman jadi kita akan gue akan buka teman-teman oke bukan sih gampang ya tinggal gini doang kalau Tommy gak gipset langsung kita lihat isinya kayak apa mudah-mudahan bagus ya mudah-mudahan bagus ya yang pertama ini ada wah ada mobil ini ada mobil ini ini mobil apa sih ya oh rafor ini teman-teman ini ada mobil rafor ya ini mobil rafor ih bagus warnanya loh warna merah begini bagus teman-teman loh wedeh cakep-cakep-cakep warnanya ya ini yang pertama ya kita dapet mobil rafor untuk gipsetnya dan langsung aja gue akan bahas teman-teman ya gue akan bahas ya ini rafor ya seperti kalian tau rafor yang versi standar Tomica juga sudah ada ya sudah rilis juga gue juga sudah beli tapi gue lupa nomor berapa itu teman-teman dan untuk yang ini ya ini Toyota ya Toyota rafor ini logo Toyotanya gede banget dan kemudian lampunya plastik men ini lampunya plastik ya lampunya plastik dan grillnya sudah cukup oke teman-teman sangat bagus sekali dan kemudian bagian sini dikasih warna silver lagi teman-teman bagian bawahnya walaupun dia plastik ya bagian bawah sini plastik nih teman-teman ya ini dia plastik ya plastik dan kemudian warnanya sih ini yang cakep sih warna merah kayak gini ya bagus warnanya kemudian di bagian sampingnya bisa kalian lihat disini ini sepertinya agak kurang terang ya gue akan terangin dulu sebentar teman-teman lampunya supaya kalian kelihatan bagian samping sini sini standar-standar aja tidak ada tulisan apa-apa teman-teman dan kemudian sini handle pintunya sudah cukup bagus dan kemudian juga garis-garisnya detail-detailnya itu sudah kelihatan ya teman-teman ya jadi dia catnya itu tidak terlalu tebal teman-teman karena garis-garisnya ini kelihatan ya tidak terlalu tebal dan kemudian di bagian sini di bagian ini ada tempat pengisian benbakar teman-teman dan mari kita lihat bagian belakangnya wih belakangnya ini ada yang beda nih bagian belakangnya misalkan kalian lihat disini disini lampunya dia hanya dicet aja dia tercetak di bodinya teman-teman lampunya lampu belakangnya ya kelihatan jelas ya hanya dicet teman-teman tapi kemudian disini ada logo Toyota ada logo raffor dan kemudian ada logo satu lagi ini khusus untuk di gipset ini ya ada logo gunung teman-teman ini dia ada logo camping ya logo gunung gitu dan pohon teman-teman ini bagian kaca sininya ya kemudian di bagian bawahnya juga ini masih plastik teman-teman ya warna silver ini dan kita lihat di bagian samping kanannya kalau kanannya ini ya masih sama setara standar dan ini bisa dibuka teman-teman bisa dibuka nah itu dia bisa dibuka seperti itu ya untuk setnya wih keren loh warnanya ya cakep men dia velgnya menggunakan velg racing teman-teman seperti ini suspensinya ada ya teman-teman dan kalau untuk bawahnya ini nah ini dia copyright pertamanya itu nomor 81 teman-teman ya copyright pertamanya jadi dia cetakannya mengikuti nomor 81 dari Tomica regular teman-teman dan kemudian ini skala 1 banding 66 Toyota RAV4 made in Vietnam itu dia yang pertama Toyota RAV4 wedeh ya gue akan singkirkan dahulu kemudian yang kedua ada apa lagi nih banyak loh ini dapetnya asik banyak dapetnya nah ini dia ini di bagian sini bagian sini dulu ya oh ini ada Izuzu eh Izuzu Toyota HS teman-teman Toyota HS apa Nissan ini Toyota HS ya kayaknya Toyota ini ya wedeh ini Toyota cakep men Toyotanya ini dia tuh ya teman-teman ya ini Toyota wih Toyota HS warna putihnya kerang banget ya kerang banget ya warna putihnya ya yang berbeda adalah teman-teman ini Toyota HS sama dengan versi yang versi reguler juga tetapi dia didetailin lagi teman-teman ya disini ada logo Toyota dan ada logo Toyota tulisan teman-teman dan ada logonya dan kemudian disini dikasih warna silver kayak gitu teman-teman dan bisa kalian lihat disini disini lampunya sudah plastik teman-teman ya lampunya plastik ya ini dia lampunya keliatan jelas banget ya plastik ya dan kemudian grillnya juga sudah cukup oke dan bagian bawah sini ini menyatu dengan bodinya teman-teman ya ini menyatu dengan bodinya ini warna putih nih bumper sininya ini bumper samping sini menyatu dengan bodinya tetapi dia dikasih warna putih ya jadi kelihatan kayak wow putih banget ya putih banget teman-teman dan kemudian di bagian sini bisa kalian lihat ya bagian samping disini tidak ada pintu yang bisa dibuka teman-teman jadi ini semuanya shield semuanya dan disini kacanya ini panjang banget sampai ujung sini sampai ujung sini dan kemudian bisa kalian lihat disini disini ada garis warna hitam juga ya teman-teman ini warna hitam nih ya hitam tapi doff teman-teman wede cukup bagus sih ya high S nya dan kemudian bagian belakang bisa kalian lihat disini ada logonya logo Toyota dan kemudian disini ada lampunya bagian belakang ini hanya di cat teman-teman ya hanya di cat dia tidak ada lampu plastiknya teman-teman jadi hanya di cat aja dan bagian sini ada warna silvernya juga teman-teman cukup lumayan bagus dan kemudian mari kita lihat atasnya teman-teman ya bagian atasnya bagian atasnya ini bisa kalian lihat disini ya ini ada roof racknya teman-teman ya roof racknya jadi ini untuk bawa barang ya teman-teman tapi ini plastik roof racknya teman-teman dan ini tidak bisa dicopot ya dia mati ya di dalam ya nah itu dia tuh ya dikasih di apa namanya di rivet dari dalam teman-teman jadi tidak bisa dicopot teman-teman cukup bagus ya Toyota HS nya dan dia rodanya masih roda standar roda Tomika teman-teman cukup unik ya dan kemudian biasanya ini di nomor 133 teman-teman ini dia apakah kelihatan nah itu dia Tomika Kopernya Tomi 2018 nomor 113 teman-teman 164 ya ih 164 ya ternyata HS ini ya 164 Toyota HS Martin Fight 6 teman-teman ini dia Toyota HS oke Toyota HS itu dia dan kemudian ada satu lagi yaitu adalah yang ini yang gue tunggu-tunggu ini dia teman-teman motor ya ini yang gue cari varian-variannya ya motor teman-teman ada motor Honda teman-teman disini ya ini dia motor Honda teman-teman wih ganteng ya motornya ya ini varian terbaru dan ini gak bisa belok ya ini varian terbaru dari Tomika teman-teman ya motor Honda dia bawa kayak ginian teman-teman bawa barang kayak gitu cakep banget ya cakep 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 ya cakep banget dan kemudian mari kita lihat di bagian depannya teman-teman ya bagian depannya ini sama seperti yang varian sebelumnya yang versi terbarunya dari motor Honda ini ya dan dia disini ada logonya teman-teman ya bagian sini bagian depan nih ya gue coba zoom dulu apakah bisa di zoom lagi nah itu dia wih gak kelihatan coy wih gak kelihatan ini nah ini dia ini di bagian depan sini ada logonya teman-teman dan kemudian ini plastik ya plastik apa besi ini oh besi ternyata ya jadi sparkboardnya ini besi teman-teman sparkboard bagian badan sini juga besi juga teman-teman dan kemudian bisa kalian lihat disini ya rodanya bagian sini juga besi juga nih ya teman-teman ya cuma dibedain aja catnya tapi dia masih nyambung besi teman-teman bagian sininya nih dan rodanya ada jari-jarinya juga ya ada velaknya juga velaknya itu jari-jari kayak gitu dan dia bolong sekarang bolong ya ternyata ya kalau jaman dulu tuh gak bolong teman-teman kalau jaman dulu tuh gak bolong ya kalau kalian giniin tuh gak tembus teman-teman ya kalau sekarang tembus ya tembus ke belakang gitu ya dia jari-jari kayak gitu cukup bagus banget dan ini bannya kayak plastik ya plastik tapi agak-agak lembek kayak gitu teman-teman dan kemudian mari kita lihat bagian mesinnya teman-teman ini juga bagian mesinnya juga besi juga nih ya ini besi nih ini bagian sini besi ini bagian sini besi tapi bagian sini plastik nih teman-teman nih bagian kupingnya ini plastik ya nih bagian kupingnya ini plastik plastiknya kelihatan ya plastiknya ya dan kemudian roda bagian belakang juga cukup lancar juga ini dia ya ini besi bisa kalian lihat detailnya cukup bagus Dan dia ada standarnya ya Di bagian bawah sini Nah itu dia Dan kemudian Di bagian belakangnya Misalkan kalian lihat disini Disini lampunya juga dicat juga teman-teman ya Dicat warna merah doang Dan bagian belakang sini besi ya Ini besi Dan kemudian Di bagian samping Kenal pot sini juga besi juga teman-teman Kenal potnya besi juga Dan bawaannya disini Bawaan barangnya ini Ini plastik ya Plastik tapi agak keras teman-teman ya Joknya juga plastik ya teman-teman ya Joknya Ini dia cukup bagus ya Honda apa sih nih namanya nih Gue lupa nih namanya nih Yang pasti ini varian yang kedua ya Yang pertama kan yang versi Warna kuning ya Warna kuning teman-teman Gue lupa nomor berapa tuh ya Warna kuning tuh ya Yang pertama yang itu teman-teman warna kuning Dan yang kedua yang ini ya Ini varian kedua dari motor yang Yang ada di reguler tersebut ya WD ini dia Wih motor Honda Cakep men ya Cakep 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 Itu dia Kita sudah punya tiga Dan kemudian lanjut lagi Mari kita lanjut lagi Oh disini di isolasi ternyata Ya ini bagian Tempat kemahnya teman-teman Kita ambil aja begini ya Wih Tempat kemahnya ini banget nih Cakep men Ini satu ya Dan satu lagi ini untuk Ininya teman-teman Satu lagi untuk Bawaan untuk HS nya Nah ini dia Gue taruh belakang dulu Supaya kalian keliatan Ini dia Nah kalau yang ini teman-teman ya Nah ini dia Ini bawaan untuk HS nya teman-teman Jadinya kalau di Kalau di gambarnya sih ya Di gambar yang ini nih Ini yang ini ya Dia ditaruh begini teman-teman Dia ditaruh begini nih Tuh ya Jadi ditaruh begitu teman-teman ya Itu satu ya Kemudian ada tempat campingnya nih ya Ini campingnya ya Biasalah Kayak gini ya Kita taruh dimana aja Terserah ya kan Nah ini dia ya Lucu sih ya kan Gipsetnya cukup unik Gipset yang ini teman-teman ya Gipset camping namanya Tomika Camping teman-teman Dan ini belum masuk ke Indonesia Teman-teman ya Belum masuk ke Indonesia Jadi kalau kalian mau beli Ini masih impor teman-teman Dan mudah-mudahan sih masuk ya Mudah-mudahan sih masuk Karena ini gipset ini Bagus banget sebenarnya ya Gipsetnya ya Dan ini ada made in nya gak nih Made in China Atau made in Vietnam gitu ya Plastik in nya nih Kemahnya gini doang Plastik in Tapi plastik keras nih teman-teman Cukup unik ya Tinggal ditaruh gitu doang Langsung jadi ya kan Nah itu dia Dan gue akan kasih rating teman-teman Untuk versi gipset yang ini ya Versi gipset ini Gue akan kasih rating ini 9,8 Teman-teman ya Gipsetnya sangat unik sekali Gipsetnya juga sangat bagus banget Kalau menurut gue ya Dan kemudian dia ada Dapet high-ass Kemudian dapet motor Honda Dapet alat camping teman-teman Dapet koper-koperan begini Dan kemudian dapet Toyota Rufford Teman-teman Oke 9,8 cukup tinggi teman-teman ya Untuk versi gipset teman-teman Dan ini gipset terbaru Dan ini belum masuk di Indonesia Oke Dan oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan jangan lupa juga Follow tiktok gue teman-teman Dan jangan lupa juga Share-share juga video gue Dan bilang ke teman-teman kalian Kalau misalnya ada video Dari Dominika terapi ya Yang ngebahas masalah Miniscale Tomika Ya terutama itu ya Dan dah case-case lainnya teman-teman ya Oke Dan Thank you teman-teman Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah